Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh seperti biasa kita akan update proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di DK76 depan saya ini adalah jalur untuk angkutan material ke lokasi proyek jalur kereta cepat Jakarta Bandung karena di lokasi ini untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah hampir selesai sobat jadi jalur ini sudah mulai sepi hanya beberapa kendaraan besar saja yang melintas di lokasi ini untuk mengantarkan material ke lokasi proyek dulu di lokasi ini cukup menarik sobat sebelum dipasangnya box geder ini nampak ke arah sebelah arah Jakarta di jembatan layang ke-22 tepatnya di bagian outlet terowongan 3 dan inlet terowongan 4 dan di lokasi ini ada nampak yang baru sobat dan ini hampir di setiap bagian inlet dan outlet terowongan nah mungkin ini nanti akan dipergunakan sebagai rumah sinyal atau kelistrikan di dalam terowongan kereta cepat Jakarta Bandung tapi nanti kita akan lihat lagi ini fungsinya akan seperti apa atau untuk apa namun hampir di setiap terowongan akan dipasang atau dibangun bangunan seperti ini ya sobat itu dimanapun anda berada hampir kurang lebih dua minggu youtuber sedang berfokus di bagian pemasangan rel kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di seksi 4 dan pengiriman MU kereta cepat Jakarta Bandung hampir tidak ada dokumentasi untuk pemasangan box geder di lokasi ini termasuk saya juga hampir melupakannya sobat dan tiba-tiba atau tidak ketahuan disini sudah selesai semua dan nanti kita akan melihat juga mesin loncar atau pemasangan box geder sudah sampai mana yang selanjutnya ini nanti akan dilakukan pemasangan box geder di jemaatan layang ke-23 di lokasi sana ada outlet terowongan empat dan nanti akan terpasang sebanyak 51 box geder yang dikirim dari kestia 2 karawang hari ini selasa 20 September 2022 sekitar pukul 12 siang ini adalah jam istirahatnya para pekerja kereta cepat Jakarta Bandung sudah mulai nampak sepi karena sedang melakukan istirahat yang nanti akan kembali lagi pada pukul 1 nanti kita akan lanjut untuk update perkembangan terbaru di lokasi ini untuk ke arah sebelah bawah disana juga ada relokasi jalur yang sebelumnya memang sudah di relokasi ya ke arah bawah tidak bisa lagi lewat ke arah sini sobat disini sudah menjadi jalur subgrade tetap menuju ke jembatan layang ke-22 dan disana juga ada jalur dan ada satu jalur relokasi baru karena di bawah sebelah sana itu ada box geder yang posisinya sangat dangkal ya sobat atau pilarnya sangat rendah jadi jalur untuk bisa melintasi ke arah bawah di relokasi kembali ke jalur baru jangan lupa like video ini dan untuk sobat youtube dimanapun berada yang baru menemukan channel Ngambolang Receh klik tombol subscribe untuk update terbaru proyek perkembangan jalur kereta cepat Jakarta Bandung seterusnya setelah video ini nanti kita akan update ke bagian bawah sebelah sana jadi jangan kemana-mana ikuti terus perjalanan Ngambolang Receh terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye